Terima kasih Kami telah membangunkan nama Tuhan Kami telah mempersembahkan puji-pujian di hadiranku Dan terima kasih buat hadiranku Tuhan Terima kasih buat rohku yang sedang berkarya di hadiranku Kau ingin melakukan hal-hal yang luar biasa buat kamu Dan kami siap menerimanya Perancara lebih jauh lewat kebenaran firman Tuhan Yang akan disampaikan oleh hamba musuh Berfirmanlah Tuhan Dan kami siap mendengarkan urapi hambamu Yang Tuhan percayakan pada saat ini Kami buka hati kami lebar-lebar Kami buka telinga kami pendengaran kami Dan kami rindu bukan hanya sebagai pendengar Tetapi juga sebagai pelaku-pelaku firman Terima kasih banyak Bapak di surga Kami disambut firmanmu di dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amin Selamat pagi Selamat pagi Bapak-Ibu saudara sekalian Ada berapa di antara saudara-saudara Yang sering mengucapkan Setiap hari Natal Mengucapkan Selamat Natal Bisa angkat tangan Yang biasa mengucapkan Selamat Natal Setiap hari Natal Yang sering terima ucapan Selamat Natal Apakah SMS, kartu dan sebagainya Yang biasa terima ucapan Selamat Natal Baik Yang biasa mengucapkan Selamat Hari Pasca Selamat Hari Pasca Selamat Hari Pasca Yang biasa terima Selamat Hari Pasca Ucapan Selamat Hari Pasca Yang biasa mengucapkan Selamat Hari Kenaikan Tuhan Satu, dua, tiga, empat, lima Yang biasa terima ucapan Selamat Hari Kenaikan Tuhan Satu, dua, tiga Waktu ada masalah di gereja kita Kita terbiasa dengan image Hari Besar adalah Natal Kemudian Hari Besar adalah Pasca Masih menjadi misteri Saya juga tadi berbincang sedikit dengan Ibu Syedil Apakah kalau Hari Kenaikan Tuhan Ada banyak yang hadir Kita tanya beliau Saya bilang Ya, lumayan Ya, banyak aja Adalah yang ibadah Ya Terus dia katakan Di dunia barat Kasian sekali Kenapa? Karena bahkan di dunia barat sering lupa Tentang Hari Kenaikan Tuhan Tentang Hari Kenaikan Tuhan Ini yang masih menjadi misteri Bagi kita Kenapa? Hari Kenaikan Tuhan Tidak begitu populer Yang populer Natal Waduh Mulai hari Agustus Buran Agustus Buran September Semua gereja sudah bentuk Panitia Natal Sudah siap-siap pasang Pohon Natal Libri hadiah Dan sebagainya Pasca Juga dibentuk Panitia Pasca Siap-siap Mengadakan Pasca Tapi Hari Kenaikan Tuhan Kira-kira Ada mungkin Saudara punya pengalaman Menjadi ketua Panitia Hari Kenaikan Tuhan Ya Baik Sekarang kita akan Melihat Kisah para Rasul Pasal 1 Ayat yang ke-6 Sampai 11 Kita akan membaca Berbeda Kisah Rasul Pasal 1 Ayat yang ke-6 Sampai 11 Saya bersama Dengan Kompria Ayat Yang ke-6 Kemudian Wanita Ayat yang ke-7 Dan begitu seterusnya Sampai kita Ayat 11 Pria Jangan lupa Dua Tiga Maka Bertanyalah mereka Yang berkumpul disitu Tuhan Maukah Engkau Pada masa ini Memulihkan kerajaan Bagi Israel Tetapi Kamu akan menerima kuasa Kalau roh kudus Turun ke atas kamu Dan kamu akan menjadi Sapsiku Di Yerusalem Dan di seluruh Judea Dan Samaria Dan sampai ke ujung bumi Ketika mereka sedang menatap Kelagi Waktu ia naik itu Tiba-tiba Berdirilah dua orang Yang berpakaian putih Ketika mereka Kematian Tuhan Membawa berita keselamatan Bagi kita Membawa keselamatan Bagi kita Darah yang dicurahkan Di kayu salir Itu menepus dosa kita Menghapuskan Semua dosa kita Kemudian dia bangkit Dia menang Melawan maut Melawan kematian Dan Kemenangan itu Diserahkan kepada kita Sehingga akhirnya Kita Kalau kita mati Kita tidak mati selamanya Kita bangkit Dan hidup bersama dengan dia Kemudian Dia naik ke sorga Inilah yang akan kita Renungkan pada pagi hari ini Supaya Semakin Dalam Pemenangan kita Akan Seluruh karya Tuhan Karena Tanpa Kenaikan Tuhan Memang Karya penemusan Tuhan Sudah selesai Di kayu salir Tuhan sudah bilang Sempurna Sudah selesai Semuanya Selesai Rencana Allah Dari sejauh dunia Dijadikan Untuk Menjembatani kembali Antara Allah Dengan manusia Itu Sudah Selesai Tetapi yang menjadi pertanyaan Kemudian Dunia Masih berputar Kematian Tuhan Dan kebakitan Tuhan Tidak menghentikan dunia Tidak menghentikan kita Kita masih ada yang lahir Masih ada yang mati Masih hidup Masih bekerja Sampai sekarang Mengapa demikian Itu Sudah akan dapatkan jawabannya Pada Pagi hari ini Supaya kita memahami Mengapa Tuhan Ketika dia sudah Menyelesaikan semuanya Yang dia katakan sudah selesai Bahkan dia sudah Naik ke sorga Loh Kemana murid-muridnya Ditinggalkan Loh Kemana kita ditinggalkan Bukankah seharusnya Pada puncak Kehebatan Hari Allah itu Kita diselesaikan juga Diantar saja kita semua Selesai Sudah Tapi apa yang Menjadi kerinduan Allah Mengapa dia tinggalkan kita Mengapa Kita perlu Mengetahui Dan mempelajari Tentang Kenaikan Tuhan Mengapa Dia harus Naik ke sorga Yang pertama Di dalam Kisah para rasul tadi Saudara sudah melihat Di dalam ayat yang ke-6 Murid-murid Ketika bertemu dengan Tuhan Mereka mempertanyakan Kapan Tuhan akan memulihkan Kerajaan Israel Mereka selalu Memikir bahwa Kedatangan Yesus Ingin memulihkan Kerajaan Israel Mereka pikir Yesus Membawa Kejayaan Daud Membawa Kejayaan Salomo kembali Dimana pada saat Yesus hadir Itu mereka sedang Ada di bawah Penjajahan Romawi Sudah cukup Mereka Pada saat Dari kehancuran Mereka dibuang Ke Babel Mereka dibuang Ke Asyur Kemudian Sedikit suku saja Yang kembali Lagi ke tanah Israel Mereka hidup Di bawah Satu Penjajahan Yang berat Dibandingkan Dengan ketika Mereka hidup Dalam kejayaan Kerajaan-kerajaan Seperti Daud Dan Salomo Mereka pikir Yesus akan memulihkan itu Sehingga muncullah Pertanyaan Kapan Tuhan Ini Tuhan sudah Bangkit Tuhan sudah Menampakkan diri Kemudian Apalagi Ditunggu Apakah sekarang Kamu akan bergerilia Apakah sekarang Kudeta Apakah sekarang Muncul perlawanan Revolusi Yesus bilang Yesus bilang Mengenai waktu Dan saatnya Itu bukan Kurusan kamu Yang jadi Kurusan kamu Sekarang Adalah Kamu akan menerima Kuasa Kalau Guru Kudus Turun ke atas kamu Kamu akan menjadi Saksiku Mulai Dari Yerushab Yudhya Samar Sampai Ke ujung bumi Itu Urusanmu Bahkan Sampai Ke ujung bumi Itu urusanmu Jadi Yang kita lihat Sekarang Jawaban Tuhan Bukan berkenaan Kepada Kerajaan Yang Dalam skala kecil Kerajaan Israel Saja Pemulihannya Tetapi Menurut Yesus Pekerjaannya Sudah selesai Yaitu Pekerjaan Pemulihan Kerajaan Alat Dengan Manusia Sudah Nyambung Kembali Ada Pengakuna Dari Allah Jadi Ini yang murid-murid Tidak memahami Secara Rohani Mereka Bukan Mereka Ingin Kerajaan Dipulihkan Secara Jasmani Padahal Skala Jasmani Yang mereka Kehendaki Sangat kecil Dibandingkan Pemulihan Secara Rohani Jadi Sering kita Menganggap Tuhan Belum selesai Mengerjakan Sesuatu Dalam Hidup kita Ketika Kita Memandang Secara Jasmani Kita Bertanya-tanya Mengapa Aku masih Menderita Dan segala Macam Padahal Secara Rohani Tuhan Sudah Bekerja Sedang Melakukan Sesuatu Yang mungkin Kita Belum Pahami Kita Lebih Senang Kalau Tuhan Memberkati Kita Secara Jasmani Padahal Apa yang Secara Jasmani Itu Sementara Sedangkan Apa Yang Tuhan Persiapkan Skalanya Tidak Pernah Bisa Kita Bayangkan Tengah Manusia Yang Begitu Fana Yang Sangat Terbatas Sangat Sulit Untuk Berbicara Tentang Gagak Fana Yang Bisa Dibayangkan Sondra Lihat Saja Pendekaan Kita Di Dunia Hanya 70 Tahun 80 Tahun Ada Mungkin Rencana Lebih Dari 100 Tahun Kalau Saya Masih Badannya Sehat Begini Mudah Mudah Begini 1000 Tahun Masih Mau Tapi Kalau 100 Tahun Dan Kemudian Tubuh Saya Terosak Saya Lebih Baik Kembali Rumah Bapak Saja Daripada Selama Lama Di Dunia Karena Memang Semua Sementara Di Dunia Yang Yesus Bicarakan Adalah Seperti Yang Dikutip Di dalam Kisah Prarasul 3 21 Yesus Itu Harus Tinggal Disana Disorga Sampai Waktu Pemulihan Segala Sesuatu Itu Semua Dia Sudah Sempernakan Seperti Yang Dikirmankan Allah Dengan Perangkat Nabi Nabi Yang Kudus Pemulihan Apa Apalagi Tuhan Tunggu Ketika Tuhan Menjelaskan Mengapa Dia Akan Pergi Dalam Pembicaraan Yang Begitu Akrab Dengan Murid Murid Dalam Pembicaraan Yang Begitu Dekat Antara Tuhan Dengan Murid Murid Kalau Saudara Mau Melihat Bagaimana Esranya Hubungan Yesus Dengan Murid Murid Saudara Baca Yohanas 13 Mulai Saudara Terus Baca Sampai Pasal 17 Sampai Kemudian Saudara Mendapatkan Apa Yang Tuhan Ingin Menjelaskan Dari Murid Tapi Saya Mengajak Saudara Langsung Kepada Yohanas 14 Ayat Yang Kedua Yang Yesus Rindukan Yang Yesus Ingin Kan Ketika Meninggalkan Murid Murid Dia Menjelaskan Tempat Bagi Kita Yesus Berkata Di rumah Bapak Aku Banyak Tempat Tengah Jika Tidak Demikian Tentu Aku Mengatakannya Kepadamu Sebab Aku Pergi Kesitu Untuk Menyediakan Tempat Bagi Mu Kita Tidak Tahu Apa Yang Yesus Bereskan Kita Sering Bertanya Tanya Dan Ingin Mengetahui Semua Tentu Betul Saya Pun Bertanya Tanya Ketika Yesus Bangkit Kemudian Ketemu Dengan Maria Yesus Melarang Pada Menyentuh Tuguhnya Kemana Dia Kita Tentu Bertanya Tapi Alkitab Tidak Mencatat Kemana Dia Tapi Nanti Ketika Yesus Muncul Lagi Yesus Malah Menampah Ini Tanganku Ini Gambungku Sini Pegang Berarti Ada sesuatu Yang sudah Selesai Dikerjakan Dan Kita Tahu Sama Seperti Pertanyaannya Begini Mengapa Begitu Lama Tuhan Menjadi Tempat Baya Kita Di Sorga Katanya Tuhan Sempurna Dia Menciptakan Lagi Dan Bumi Hanya Dengan Berbicara Dia Menciptakan Terang Hanya Dengan Berfirman Tetapi Ini Sudah Terlalu Lama Tuhan Sudah Naik Sorga Kurang Lebih 2000 Tahun Yang Lalu Masih Belum Belum Juga Yang Pasti Kita Ketahui Tuhan Kita Sedang Melakukan Sesuatu Sedang Bekerja Ketika Dia Di Kerjakan Disana Yang Kita Tidak Ketahui Kemudian Apa Yang Terjadi Kepada Kita Yang Ada Di Dunia Ini Kita Kemudian Dipawa Kepada Janji Tuhan Ketika Dia Naik Sorda Di Dalam Pembicaranya Dengan Murid Murid Yaitu Dalam Pasal 14 Sudah Bisa Melihat Yesus Berjanji Aku Tidak Akan Membiarkan Kamu Sebagai Yati Yatuh Aku Akan Pergi Tetapi Aku Akan Memberikan Damai Sejahtera Kepadamu Damai Sejahtera Yang Kuberikan Tidak Seperti Yang Diberikan Oleh Dunia Jangan Tulisah Dan Gentar Matimu Yesus Tahu Sebagai Orang Yang Sudah Berpaut Kepada Dia Ada Sekian Banyak Murid Murid Yang Berpaut Kepada Dia Dan Dia Menjadi Contoh Menjadi Teladan Menjadi Panutan Menjadi Sandaran Menjadi Pokok Ketika Dia Hidup Di Dunia Sudah Terbiasa Berdata Kepada Yesus Guru Kami Kekurangan Makan Guru Kami Perlu Ini Guru Kami Perlu Sudah Terbiasa Dan Sekarang Ketika Yesus Berlaku Aku Akan Pergi Aku Akan Pergi Dan Murid Kemudian Syok Melihat Yesus Betul Ditangkap Disalinkan Satu Ujian Yang Berat Sampai Kemudian Mereka Akan Memahami Mengapa Yesus Kemudian Naik Ke Sorga Dan Mengapa Janji Yang Dia Berikan Itu Harus Ditaati Ketika Yesus Akan Naik Sorga Di Dalam Lukas Sudah Bisa Membaca Pada Pasal Yang Terakhir Jangan Tinggalkan Yerusalem Kamu Harus Di Yang Disini Janji Bapak Dan Itulah Yang Kemudian Yesus Kirimkan Ketika Dia Naik Sorga Dia Melakukan Sesuatu Disitu Dengan Tempat Istilahnya Dia Tetapi Bagi Kita Yang Di Dunia Tuhan Pun Menginginkan Supaya Kita Bekerja Urusan Pekerjaan Tuhan Di Dunia Bukan Urusan Kita Yesus Sudah Bilang Dalam Ayat 6 Mengenai Pekerjaan Dia Apakah Dia Memulikan Atau Apa Yang Sudah Dia Lakukan Itu Bukan Urusan Yang Menjadi Urusan Adalah Roh Abad Turun Kamu Akan Terima Kuasa Dan Kamu Akan Menjadi Saksi Itulah Tugasmu Dan Kita Lihat Di dalam Kisah Pasal 1 8 Secara Tegas Yesus Bila Kamu Akan Merima Tosa Kalau Rok Kudus Turun Ke Atas Kamu Dan Kamu Akan Menjadi Saksi Di 10 Yulia Dan Samaria Dan Sampai Ke Ujung Bumi Itu Adalah Janji Yang Sangat Kuat Yang Disebutkan oleh Yesus Sehingga Secara Logika Murid-Murid Yang Baru Kurang Lebih 40 Hari Yang Lalu Melihat Kota Yerusalem Mempermalukan Yesus Belum Belum Lama Baru 40 Hari Yang Lalu Kota Yerusalem Menjadi Horror Bagi Mereka Sehingga Mereka Lali Kocara Kacir Sehingga Petrus Harus Menyelamatkan Dirinya Baru Tadi Baru Kemarin Dia Jelam Aku Akan Menyerahkan Nyawa Bagi Guru Tetapi Ketika Dia Melihat Bagaimana Sang Hedrin Bagaimana Kerumunan Orang Banyak Begitu Kejam Mengadili Yesus Mengkerok Dia Baru 40 Hari Yang Lalu Belum Lama Belum Dua Bulan Dan Sekarang Perintah Yesus Jangan Tinggalkan Yerusalem Kamu Harus Tunggu Janji Bapak Di Situ Kalau Saya Ada Di Situ Yerusalem Ini Kota Yang Sudah Bikin Saya Traum Tuhan Apa Tuhan Tuhan Tempat Maria Dan Marta Kan Tuhan Seling Beristirahat Disitu Waktu Tuhan Ada Masalah Tuhan Mampir Kesana Tuhan Tunggu Waktu Yang Baik Tetapi Kenapa Yerusalem Tuhan Menginginkan Supaya Murid Benar Benar Taat Akan Satu Janji Bapak Yang Akan Mengubah Hidup Mereka Dan Itulah Yang Kemudian Tuhan Berikan Singkat Cerita Yesus Naik Ke Sorga Supaya Ruh Kudus Itu Turun Apa Artinya Ruh Kudus Itu Turun Datanya Ruh Kudus Itu Bukan Sesuatu Yang Mudah Untuk Kita Pikirkan Karena Ketika Kita Berpikir Ruh Kudus Turun Dan Kemudian Dia Bisa Bersama Dengan Kita Jika Kita Hanya Mendengar Begitu Saja Kita Tidak Akan Pernah Bisa Memahami Sepenuhnya Kalau Kita Kemudian Membayangkan Tuhan Adalah Pencipta Alam Semesta Dia Jauh Lebih tinggi Dari Segala Apapun Di Sorga Di Bumi Sama Yang Di Bawah Bumi Sekarang Dia Menciptakan Manusia Dengan Tanah Dengan Debu Dia Ciptakan Manusia Penuh Kelemahan Ya Tentu Itu Yang Paling Senang Kita Untapkan Kepada Tuhan Manusia Lemah Tuhan Paling senang Kita Sudah Berhadapan Dengan Tuhan Sekarang Raja di atas Segala Raja itu Tuhan di atas Segala Tuhan itu Rohnya Mau tinggal Di dalam Kita Dia Bukan Hanya Di samping Dia Tidak Di belakang Dia Tidak Di depan Dia Di dalam Kita Disebut Baik Roh Kudus Kenapa Kudus Mau tinggal Di dalam Kita Mudah Kan Bagi Tuhan Sebetulnya Sulit Karena Dia Tahu Keadaan Tubuh Kita Karena Dia Tahu Kelemahan Kita Kalau Sesuatu Yang Suci Sesuatu Yang Kudus Sesuatu Yang Besar Besar Dimasukkan Sesuatu Yang Kecil Sesuatu Yang Kotor Tuhan Pernah Bila Kalau Minyak Yang Baru Dimasukkan Ke Dalam Kirbat Ke Dalam Tempat Anggur Yang Lama Itu Bisa Pecah Makanya Dia Perbaiki Dulu Tempatnya Jadi Orang Orang Yang Terima Roh Kudus Perbaiki Dulu Tempat Saudara Karena Saudara Sudara Mempersiapkan Raja Di atas Segala Raja Itu Bertata Di Hidup Di Hidup Kita Berjalan Dan Ketika Dia Mau Tinggal Di Dalam Kita Kita Akan Melihat Perubahan Besar Yang Terjadi Dalam Bagi Kita Bukan Seperti Bagi Tuhan Saja Kalau Kita Lihat Cara Supaya Dia Bisa Tinggal Itu Bapak Saudara Sekalian Dia Harus Lahir Dulu Jadi Bayi Dia Harus Hidup Dulu Sebagai Manusia Dia Harus Mati Di Kayu Salih Dia Harus Bangkit Dia Harus Aik Ke Surga Baru Dia Kemudian Bisa Turun Dan Hidup Di Dalam Kita Tidak Langsung Apa Sulitnya Karena Yesus Tinggal Menunjukkan Perlu Proses Dan Bagi Kita Kalau Ada Proses Kita Mau Untuk Dibetuk Kita Mau Dibersihkan Kita Mau Untuk Menerima Tuhan Secara Benar Jadi Apa Pembentukan Itu Dan Apa Kemudian Harus Kita Lakukan Kita Lihat Di Dalam Yohan 17 Ayat Yang Kesebelas Yohan 17 Ayat Yang Kesebelas Sampai Ayat Yang Kedua Tiga Saya Akan Bacakan Dan Aku Tidak Ada Lagi Di Dalam Dunia Tetapi Mereka Masih Ada Di Dalam Dunia Dan Aku Datang Kepadamu Ya Bapak Yang Kudus Melihara Mereka Dalam Namamu Yaitu Namamu Yang Telah Kau Berikan Kepadaku Supaya Mereka Menjadi Saku Sama Seperti Kita Selama Aku Bersama Mereka Aku Memelihara Mereka Dalam Namamu Yaitu Namamu Yang Telah Kepadaku Aku Telah Menjaga Mereka Dan Tidak Ada Seorang Pun Dari Mereka Yang Binasa Selain Daripada Dia Yang Telah Ditenkukan Untuk Binasa Supaya Kenapa Yang Ketulis Dalam Kitab Suci Tetapi Sekarang Aku Datang Kepadamu Dan Aku Mengatakan Semuanya Ini Sementara Aku Masih Ada Di Dalam Dunia Supaya Penuh Sudah Ciptaku Di Dalam Diri Mereka Aku Telah Memberikan Firman Kepadamu Kepada Mereka Dan Dunia Memunci Mereka Karena Mereka Bukan Dari Dunia Sama Seperti Aku Bukan Dari Dunia Ayat 15 Aku Tidak Meminta Supaya Engkau Mengambil Mereka Dari Dunia Tetapi Supaya Engkau Melindungi Mereka Daripada Yang Jahat Mereka Bukan Dari Dunia Sama Seperti Aku Bukan Dari Dunia Kuduskan Mereka Dalam Kebenaran Firman Mereka Sama Seperti Engkau Mengutus Aku Kedalam Dunia Demikian Pula Aku Mengutus Mereka Kedalam Dunia Dan Aku Mengutuskan Diriku Bagi Mereka Supaya Mereka Dipuduskan Dalam Kebenaran Dan Bukan Untuk Mereka Sekini Saja Aku Berdoa Tetapi Juga Untuk Orang Orang Yang Percaya Kepadaku Oleh Pemberitaan Mereka Supaya Mereka Semua Menjadi Satu Sama Seperti Engkau Ya Bapak Di Dalam Aku Dan Aku Di Dalam Engkau Agar Mereka Juga Di Dalam Kita Mereka Juga Di Dalam Kita Supaya Dunia Percaya Bahwa Engkau Yang Telah Memutus Aku Dan Aku memberikan Kepada Mereka Kemuliaan Yang Engkau Berikan Kepadaku Supaya Mereka Dalam Mereka Dan Engkau Di Dalam Aku Supaya Mereka Sempurna Menjadi Satu Agar Dunia Tahu Bahwa Engkau Telah Mengutus Aku Dan Engkau Mengasih Mereka Sama Seperti Engkau Mengasih Aku Seri Kali Orang Memahami Kepenuhan Ruh Kudus Bagaimana Supaya Kita Bisa Penuh Dengan Ruh Kudus Ada Proses Kita Bersihkan Tempatnya Kita Bersihkan Dan Persihkan Tempatnya Dan Kerinduan Tuhan Lebih Lagi Bukan Hanya Dia Diam Dan Tinggal Tapi Dia Berpihak Di Dalam Kita Dan Memakai Kita Kenapa Tuhan Meninggalkan Kita Di Dunia Tuhan Sendiri Berdoa Jelas Jelas Dia Aku Tidak Meminta Supaya Engkau Mengambil Mereka Dari Dunia Padahal Kerinduan Kita Bersama Sama Dengan Dia Tunggu Dulu Yesus Sangat Rindu Bersama Sama Dengan Kita Tapi Ada Satu Yang Belum Itu Orang Orang Masih Banyak Yang Belum Percaya Pada Jaman Yesus Naik Ke Sorga Yang Baru Bisa Disentuh Orang Orang Yang Ada Di Isra Lebih Kecil Lagi Orang Orang Yang 12 Rasul Beserta Dengan Beberapa Murid Kurang Lebih Paulus Mencatat 500 Orang Melihat Dia Naik Sorga Kalau Dia bilang Hanya yang baru dengar Disitu Saja Yang Bisa Naik ke sorga Kemudian Dunia Selesai Kasian Saya Kasian Saya Kasian Saudara Pada Waktu itu Kita Belum Tahu Kasih Tarun Pada Waktu itu Kita Belum Tahu Berita Tentang Yesus Yang Membuat Kita Tahu Dan Membuat Kita Ada Di Tempat Pemberitaan Mereka Mereka Itu Pemberitaan Rasul Rasul Yang Membawa Kabar Ini Terus Menurut Sampai Kita Dengar Sekarang Dan Doa Yesus Menjangkau Mereka Semua Sampai Kepada Kita Doa Yesus Juga Menjangkau Target Sasaran Misi Yang Tuhan Tetapkan Bagi Bapak Ibu Saudara Sebelian Adakah Saudara Saudara Mempunyai Pakak Adik Ibu Anak Siapa Saja Keluarga Yang Sebelum Mendengar Tentang Tuhan Yesus Hati Yesus Bagi Mereka Juga Hati Yesus Cinta Yesus Bagi Mereka Juga Tidak Kita Kasian Karena Sorga Bukan Tempat Orang Egois Sorga Adalah Tempat Orang Yang Bisa Menunjukkan Yesus Kristus Di Dalam Dunia Ini Yaitu Belas Kasihan Perhatian Dan Sebagainya Pengampunan Dan Sebagainya Itu Ketika Roh Kudus Terunduk Pada Kita Bukan Sampai Kita Punya Puasa Luar Biasa Kemudian Kita Pakai Semua Puasa Aku Paling Puasa Punya Roh Kudus Setan Takut Kepadaku Wah Aku punya Roh Yang Lebih Besar Dari Dunia Ini Sudara Seperti Gunung Yang Memletus Begitu Berkenaga Kuat Luar Biasa Tapi Buat Apa Karena Tuhan Memberikan Misi Kamu akan Menerima Puasa Tidak Berarti Sampai Disitu Kamu akan Menjadi Sampai Sampai Berarti Yerusalem Sampai Yang Baling Kecil Keluarga Seluruh Yudea Keluarga Yang Lebih Besar Kalau Tadi Mungkin Istrimu Anak Suapimu Yerusalem Sampai Sampai Seluruh Yudea Keluarga Yang Besar Om Tantemu Sepukumu Samaria Terdayaan Tetangga Lingkunganmu Sampai Seluruh Dunia Pelai Pulau Pelai Negara Ada Orang-orang Yang Mengabungkan Hidupnya Untuk Habis Seperti Yang Sering Dikatakan Oleh Ebu Syahril Disaksikan Oleh Ebu Syahril Ada Yang Habiskan Waktunya Untuk Melayani Dini Itulah Semangat Dari Pantai Kosta Buat Apa Tuhan Repot-repot Mau Turun Lagi Dalam Rupa Roh Dan Bahkan Tinggal Di Dalam Kita Supaya Lebih Cepat Menjangkau Supaya Lebih Cepat Injil Itu Diberitakan Di seluruh Dunia Tuhan Tidak Mau Dunia Ini Hancur Masih Ditahan Masih Ditahan Karena Belas Kasihan Tuhan Bagi Keluarga Kita Bagi Suku Kita Bagi Negara Kita Bagi Bangsa Kita Bagi Saudara 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 Kita Buat Apa Tuhan Repot-repot Mengubah Lidah Orang Orang Mengubah Lidah Rasul Rasul Dan Murid Murid Yang Lain Ketika Mereka Penuh Roh Kudus Itulah Semangat Pantikosta Bisa Menjangkau Jiwa Dengan Keberadaan Lekas Kita Semua Dalam Berbagai Bahasa Saya Saya Heran Juga Baru Saya Dapat Pengalaman Ternyata Bahasa Dayak Pun Bermacam Macam Waktu Kami Berkunjung Ada Teman Dari Kapuas Hulu Dia Bertemu Dengan Teman Di Lamando Betulkah Begitu Bapak Hari Lain Bahasanya Mereka Saling Ngomong Di Kapuas Hulu Bahasanya Di Lamando Ngomong Bahasa Dayak Lain Pula Mereka Ada Yang Dipahami Waduh Dari Dan Tuhan Mau Mengubah Lidah Lidah Untuk Bisa Berbicara Sehingga Orang Dengan Yesus Kristus Adalah Tuhan Juru Selamat Raja Ada 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 Pemulihan Mari Datang Kepada Dia Ada Kabar Baik Kamu Yang Dulu Berdosa Sekarang Bisa Selamat Surga Buat Kamu Semua Hanya Itu Misinya Dan Itu Yang Tuhan Taruh Di Dalam Kita Rung Kudus Mari Kita Lihat Yang Berikutnya Mengapa Tuhan Naik Kesorda Dan Meninggalkan Kita Ada Satu Yang Kurang Populer Tadi Yang Gua Sudah Disebutkan Oleh Pemimpin Menjidikan Empat Semua Orang Sudah Tahu Rung Kudus Turun Semua Orang Sudah Tahu Yang Ayat Sebelas Apa Dan Berkata Kepada Mereka Hai Orang Orang Delilah Mengapa Kamu Berdiri Melihat Kelangit Yesus Ini Yang Terangkat Kesorda Meninggalkan Kamu Akan Apa Datang Kembali Dengan Cara Yang Sama Seperti Kamu Melihat Dia Naik Kesorda Jangan Lupa Dia Ketika Dia Naik Kesorda Ketika Semua Dia Sudah Selesai Dan Dia pun Berjanji Injil Ini Harus Diberitakan Dulu Keseluruh Dunia Barulah Tiba Kesorda Dan Dia Datang Nanti Dengan Segala Kemuliaannya Tidak Seperti Bayi Lagi Yang Lemah Tidak Untuk Disalinkan Lagi Tetapi Dengan Segala Kemuliaan Pada Pada Bagi Orang Kristen Biasanya Kurang Paham Orang Kristen Senang Dengan Yesus Yang Lahir Sebagai Bayi Sampai Dia Bangkit Dari Maut Karena Apa Karena Ketika Dia Lahir Sebagai Bayi Oh Juru Selamat Datang Masih Imut Masih Kita Persembahkan Sesuatu Kepada Dia Kemudian Kita Bisa Mengikuti Jalan Hidupnya Dia Mati Apalagi Matinya Buat Kita Paling Senang Kalau Manusia Sudah Dibilang Buat Dia Aduh Manusia Paling Senang Kalau Berkatnya Bagi Dia Manusia Paling Senang Dan Itu Mereka Ingat Terus Yesus Mati Buat Mereka Kematian Yesus Lebih Dari Emas Lebih Dari Merah Lebih Dari Permata Senang Manusia Berkat Yang Luar Biasa Yesus Mati Darah Yang Menyucikan Kita Apalagi Ketika Dia Menang Bangkit Dari Kematian Aduh Kita Ini Jadi Pemenang Lebih Dari Pemenang Yesus Yang Tinju Bapak Belur Kita Tunggu Di Samping Ring Nanti Yesus Kasih Kemenangannya Gelarnya Buat Kita Kamu Sudah Menang Dia Yang Bonyok Kita Yang Senang Senang Paling Senang Manusia Kau Dikuti Tepat Tapi Ketika Berbicara Tentang Yesus Akan Datang Kembali Sedikit Yang Berani Mulai Buka Apa Yang Terjadi Kalau Dia Datang Kembali Sudara Selonggarkan Dasi Sudara Mari Kita Lihat Apa Yang Terjadi Ketika Dia Datang Kembali Kita Lihat Di Dalam Matius 25 Ayat 31 Sampai 46 Saya Baca Apabila Anusia Datang Dalam Kemuliaannya Dan Semua Malaikat Bersama Sama Dengan Dia Maka Ia Akan Bersemayat Di Atas Tata Kemuliaannya 32 Apa Yang Terjadi Bacakan 23 Dan Apa Saya Bacakan Selanjutnya Dan Ia Akan Menampakkan Domba Domba Di Sebelah Kanannya Dan Kambing Kambing Di Sebelah Kirinya Dan Raja Itu Akan Berkata Kepada Mereka Yang Di Sebelah Kanannya Mari Eh Kamu Yang Diberkati Oleh Bapak Terimalah Kerajaan Yang Ternyata Disediakan Bagimu Sejak Dunia Dijadikan Sebab Ketika Aku Lapar Kamu Memberi Aku Makan Ketika Aku Haus Kamu Memberi Aku Minum Ketika Aku Seorang Asi Kamu Memberi Aku Tumpangan Ketika Aku Teranjang Kamu Memberi Aku Pakaian Ketika Aku Sakit Kamu Melawat Aku Ketika Aku Di Dia Katanya Tuhan Bila Manakah Kami Melihat Kau Lampar Dan Kami Memberi Kau Pakan Atau Haus Dan Kami Memberi Kau Minum Bila Manakah Kami Melihat Kau Sebagai Orang Asing Dan Kami Memberi Kau Tumpangan Atau Teranjang Dan Kami Memberi Kau Pakaya Bila Manakah Kami Melihat Kau Sakit Atau Dalam Penjara Dan Kami Mengunjungi Kau Tidak Mungkin Tetapi Mata Yesus Dan Raja Menjawab Mereka Aku Berkata Kepadamu Sesungguhnya Segala Sesuatu Yang Kamu Lakukan Untuk Siapa Dari Saudaraku Yang Paling Hinai Kamu Telah Melakukannya Untuk Aku Dia Berpaling Dan Dia Akan Berkata Juga Kepada Yang Di Sebelah Kirinya Apa Aduh Tuhan Yesus Kasar Apa Enggak Bukankah Sebaiknya Untuk Masa-masa Sekarang Kita Harus Jaga Kata Kita Permisi Kamu Di ruangan Sini Kan Yesus Kan Merus Yesus Maha Pengurah Maha Pengasih Maha Pernyayang Maha Baik Salah Kita Yesus Pakai Kata Kata Apa Yesus Ini Maha Pengasih Yesus Ini Baik Seharusnya Dia Bila Permisi Yang Kambing Kambing Mari Ini Ruangan Kalian Api Yang Menyalah Ini Kegelapan Ini Munggu Silahkan Masuk Masuk Sini Begitu Enak Selain Pembuat Kejahatan Sering Kita Lupa Dengan Yesus Yang Model Enyahlah Dari Hadapanku Dari Kamu Orang Terkutuk Enyahlah Kedalam Api Yang Kekal Yang Telah Sedih Untuk Iblis Dan Malaikat Malaikat nya Sebab Ketika Aku Lapar Kamu Tidak Memberi Aku Makan Ketika Aku Hau Kamu Tidak Memberi Aku Minum Ketika Aku Selorang Asing Kamu Tidak Memberi Aku Tumpangan Ketika Aku Telanja Kamu Tidak Memberi Aku Pakaian Ketika Aku Sakit Dan Dalam Penjara Kamu Tidak Melawan Aku Mereka Masih Berani Jawab Saudara Lalu Mereka 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 Menjawab Dia Katanya Tuhan Tidak Mereka Kami Melihat Kolapan Atau Hau Atau Sebagai Orang Asing Atau Telanja Atau Sakit Atau Dalam Penjara Dan Kami Tidak Melayani Masih Berani Yau Maka Ia Menjawab Mereka Aku Berkata Kepadamu Sesungguhnya Segala Sesuatu Yang Tidak Kamu Lakukan Untuk Salah Seorang Dari Yang Paling Hina Ini Kamu Tidak Melakukannya Juga Untuk Aku Dan Mereka Ini Akan Masuk Ketempat Siksaan Yang Kekal Tetapi Orang Yang Benar Di Dalam Hidup Yang Kekal Sebagai Orang Western Yang Dewasa Sok Mengetahui Yesus Seukurnya Memang Dia Sahabat Kita Sahabat Yang Baik Biasa Baik Memang Dia Bapak Kita Aduh Dia Bapak Kita Kita Betul Betul Diperlakukan Seperti Anak Dijamu Diberkati Luar Biasa Tapi Jangan Lupa Dia Alah Yang Benar Dan Juga Adil Dia Juru Selamat Tetapi Ketika Dia Datang Nanti Yang Kedua Kali Dia Tidak Membawa Anugerah Dan Kasih Karunia Lagi Yang Dia Bawa Penghakiman Disini Yang Orang Kristen Banyak Lupa Karena Seringkali Manusia Senang Menghibur Dirinya Sendiri Semuanya Baik-baik Saja Tuhan Alam Tuhan Memahami Saya Sudah Coba Baca Matis 25 Seluruhnya Ketika Berhubungan Dengan Kalian Lama Tuhan Itu Tidak Datang Dan Ketika Dia Datang Ada Kompromi Yang Lima Bawa Tambahan Lima Lagi Bagus Sekian Masuk Dalam Tempat Pesta Perjemuan Tuhan Yang Dua Bagus Masuk Ke tempat Pesta Yang Satu Bukannya Rugi Bukannya Nol Masih Ada Satu Dan Dia Bila Tuhan Engkau Kejam Dan Sebagainya Tuhan Dia Bila Apa Panyalah Engkau Jadi Secara Keseluruhan Kita Harus Memahami Tuhan Kita Bapak Buk Sudah Seperti Ketika Kita Menjadi Orang Priser Kita Memahami Tuhan Secara Keseluruhan Kita Tahu Dia Sudah Melakukan Segala Galanya Bagi Kita Lebih Dari Yang Pernah Kita Bayangkan Dan Saat Ini Dia Membiarkan Waktu Ini Berjalan Dia Naik Ke Sorga Dan Dia Akan Datang Kembali Pada Waktunya Nanti Dan Tidak Ada Kompromi Lagi Dia Meminta Pertanggungan Jawab Kita Semua Dan Sepanjang Waktu Dia Tuhan Sudah Berikan Bagi Lama Dia Tidak Datang Apakah Kita Menjadi Lengah Apakah Kemudian Kita Memfoyak-foyakan Semua Waktu Kita Ini Mari Menjadi Koreksi Bagi Kita Kenapa Karena Yang Kedua Tadi Tuhan Sudah Memberikan Kita Kuasa Komplik Semuanya Sudah Sempurna Yesus Mati Di Kayu Salih Memberikan Kita Kemenangan Bahkan Dia Punuh Tinggal Di Dalam Kita Kurang Apalagi Yang Tuhan Merindukan Adalah Tampilkan Yesus Dalam Kita Arti Kenaikan Tuhan Dalam Kita Adalah Keseluruhan Tentang Yesus Apa yang Kita Lihat Apa yang Kita Alami Bersama Dengan Yesus Semuanya Itu Benar Jika Saudara Mau Terima kasih Karunia Dan Anugerah Tuhan Jika Saudara Mau Terima Kebaikan Tuhan Berkat Berkat Yang Tuhan Janjikan Saudara Pun Harus Mau Terima Misi Yang Tuhan Berikan Karena Ketika Dia naik Ke sorga Dia bukan Hanya Meninggalkan Berkat Bagi Murid Murid Tetapi Dia Meninggalkan Misi Yesus Meninggalkan Mereka Dan Dekat Kepadaku Diberikan Segala Puasa Di sorga Dan Dibumi Dan Dia Menyerahkannya Bagi Kita Karena Itu Pergilah Jadi Semua Bangsa Muridku Dan Baktislah Mereka Dalam Bapak Anak Dan Ruklus Dan Ajalah Mereka Melakukan Kepadamu Dan Ketahuilah Aku Menyerai Kamu Senantiasa Sampai Kepada Akhir Zaman Jadi Itu Mengapa Tuhan Harus Naik ke sorga Pertama Dia punya Urusan Sendiri Di sana Yang Bukan Urusan Kita Karena Manusia Suka Balik Yang Bukan Urusannya Diurusi Yang Menjadi Urusannya Tidak Diurusi Urusannya Tuhan Berusaha Diurusi Ya Kapan Tuhan Datang Tanggal Tahun 2003 Tuhan Datang Dikalkulasi Seperti Tidak ada Kerjaan Padahal Itu bukan Urusan Kamu Bukan Pekerjaan Kamu Tapi Manusia Senang Menghabiskan Waktu Ngurusi Apa Yang Tuhan Lepaskan Kalau Tuhan Mau Tanya Urusan Yang Sebenarnya Aku Sudah Aku Kuasa Kamu Sudah Bersaksi Belum Aduh Tidak Ada Waktu Aku Belajar Kapan Engkau Datang Itu Bukan Urusan Kita Ketika Kita Masih Di Dunia Ini Mari Nikmati Anugerah Tuhan Kuasa Yang Luar Biasa Tidak Bisa Sudah Bayangkan Kalau Rok Kudus Itu Hidup Di Dalam Diri Sudah Karena Sudah Lihat Rasul Rasul Yang Pengecut Rasul Yang Menyangkal Yesus Rasul Rasul Yang Tidak Memahami Firmat Tuhan Ketika Mereka Rok Kudus Saat Itu Ada Orang Yang Menyangga Mereka Petrus Langsung Berdiri Kami Tidak Mabut Anggur Manis Ini Adalah Apa Yang Dikatakan Nabi Yael Kami Akan Berdu Buat Dan Setelah Dia Selesai Dia Kunci Engkau Yang Menyalihkan Yesus Itu Bertobat Tiga Riku Orang Bertobat Lihat Perubahannya Apakah Sudara Mau Menikmati Rok Betul Jangan Lepaskan Misi Yang Tuhan Berikan Pergi Jadikan Semua Bangsa Bersat Silah Tunjukkan Dalam hidupmu Tunjukkan Dalam perkataan Tunjukkan Dalam tingkah Tunjukkan Dalam Pelayananmu Jangan Buru-buru Ke ujung Dunia Kalau Yerusalem Sudara Belum Beres Jangan Buru-buru Ke Samaria Judea Aja Belum Selesai Ada Langkahnya Yerusalem Judea Samaria Baru Ke ujung Mari Baga Berdiri Tarikan Buda Prokudus Hadir Di sini Kita bersyukur Tuhan Percaya Kepada kita Tuhan Berdoa Kepada kita Dan Tuhan Tahu Kita sudah Diberikan Pemuliaan Oleh dia Dan Dari Kedasjatan Yang Tuhan Rindukan Beritakan Kabar Ini Kepada Orang Supaya Semua Orang Menjadi Sama Seperti Kita Sama Seperti Bapak Satu Satunya Yang menjadi Jembatan Kita bisa Bertahan Di dunia Ini Adalah Penuh Dengan Rok Sekarang Mungkin Saudara Belum Merasakan Tapi Saudara Masih Belum Mengerti Tapi Kita Rok Penuh Dalam Hidupu Saudara Akan Mendapatkan Visi Yang Diberikan Karunia Karunia Yang Tuhan Tumbuhkan Dalam Hidupu Sehingga Saudara Semeng Jangan Raci Wajib Dan Saudara Percaya Saudara Sudah Ada Di Sebelah Kanan Lapa Terima 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 kasih. 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 Terima kasih.